Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meralat rencana kenaikan tarif bus Transjakarta. Meskipun kemarin sempat diumumkan, namun Pemprov DKI Jakarta memutuskan penundaan usulan kenaikan tarif karena armada belum memadai. Informasi selengkapnya akan disampaikan Priskaniken langsung dari Monas, Jakarta. Halo, selamat pagi Priskaniken. Selamat pagi Silvia. Ya, apakah pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah secara resmi mengumumkan pembatalan kenaikan tarif bus Transjakarta? Ya, Silvia ini memang merupakan sebuah kabar gembira bagi warga ibu kota karena Pemprov DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk menunda penundaan tarif bus Transjakarta. Tadi pagi secara resmi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menunda dahulu usulan ke DPRD mengenai penundaan tarif bus Transjakarta. Setelah kemarin sempat disampaikan secara resmi pula oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pagi ini Pemprov DKI Jakarta memang meralat. Rencananya menaikan tarif bus Transjakarta. Semula, Pemprov, Disuhub DKI Jakarta, Organda, dan Dewan Transportasi Kota Jakarta memang telah sepakat mengajukan usulan kenaikan tarif anggutan umum ibu kota. Penyesuaian tarif yang diusulkan adalah untuk bus kecil menjadi Rp3.000, bus sedang menjadi Rp3.000, demikian pula dengan bus besar reguler yang juga menjadi Rp3.000. Sementara untuk tarif bus Transjakarta yang semula dari Rp3.500 dan rencananya dinaikan menjadi Rp5.000, batal dinaikan. Pemprov menunda usulan kenaikan tarif sampai jumlah armada bus Transjakarta memadai. Dan informasi mengenai batalnya kenaikan bus Transjakarta ini tadi pagi disampaikan secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kemarin kita kalkulasi kita hitung, Transjakarta tidak naik. Sudah saya putuskan kemarin, saya sudah sampai ke HDI, nanti yang kita usulkan ke Dewan, Transjakarta tidak naik. Tetap Rp3.500, karena banyak pertimbangan. Salah satunya, Pak? Kita ingin mendorong masyarakat untuk naik ke transportasi umum masyarakat, itu saja. Yang paling penting itu. Oleh sebab itu, saya minta keberat Trans untuk semua titik biaya, komponen kos yang ada, itu diefisiensikan. Dan mereka sanggup, sehingga oke. Tidak dinaikan. Rencana penaikan tarif angkutan umum di Jakarta memang diakui adalah salah satu imbas dari berkurangnya subsidi BBM yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Namun tadi juga disampaikan warga ibu kota tidak perlu khawatir, karena fasilitas dan juga pelayanan dari bis Transjakarta tidak akan berkurang, meskipun harganya tidak jadi dinaikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Priskanikan. Sekarang weekend.